Ikuti pemirsa secara khusus, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langkah Hartarto bertemu bilateral dengan Menteri Perdagangan Eurasian Economic Commission atau EEC Andrius Lipnev di Moskow, Rusia. Dalam pertemuan ini, Air Langkah mendorong kerjasama ekonomi serta untuk menggenjot investasi dan ekspor Indonesia. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara dan upaya untuk mendorong ekspor guna menjaga surplus neraca perdagangan nasional. Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langkah Hartarto melakukan kunjungan kerja dan berbagai pertemuan bilateral di Moskow, Federasi Rusia. Bertemu dengan Menteri Perdagangan The Eurasian Economic Commission atau EEC Andrius Lipnev Indonesia mengajak kerjasama strategis di bidang ekonomi dan perdagangan. Di antaranya, percepatan penyelesaian perundingan Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement atau Indonesia EIEU VTA. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan langkah-langkah solutif untuk menghilangkan hambatan perdagangan antara kedua negara, termasuk terkait dengan logistik ekspor-impor untuk membantu penguatan perekonomian baik Indonesia maupun Rusia. Sementara itu, Menteri Perdagangan Eurasian Economic Commission Andrius Lipnev menegaskan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia akan terus memperkuat fondasi kerjasama ekonomi, termasuk mengenai hambatan perdagangan minyak sawit Indonesia yang hingga saat ini mendapatkan kebijakan diskriminatif dari Uni Eropa. Di sisi lain, Indonesia terus mendorong peningkatan nilai ekspor minyak kelapa sawit negara-negara anggota Eurasian Economic Union atau EIEU agar minyak sawit Indonesia berkelanjutan. Indonesia sendiri berharap proses perundingan dapat diselesaikan pada bulan Juli 2024 di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidic Channel.